Halo teman-teman, jumpa lagi bersama DG. Pada kesempatan ini, DG akan melanjutkan bahasan alur anime Sueto Surugi no Historia episode 10. Tak bosan-bosannya, DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat, karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Terima kasih telah menonton! Wignall menegaskan kalau dirinya adalah satu-satunya elf yang gagal dan tersisa di akademi ini. Hingga saat ini semua elf telah naik ke menara. Wignall sering dianggap tidak berbakat dan merupakan aib terbesar bagi bangsa elf. Walau hanya memiliki sihir ilusi yang sangat biasa saja, namun Will sangat mengapresiasi Wignall karena dia mampu mencapai posisi tiga besar. Namun Wignall mengingatkan bahwa sesuai informasi Lihana di dalam akademi saat ini hanya berisi orang-orang sisa atau kaum buangan. Di sisi lain, Lihana juga menjelaskan pada Colette bahwa selama enam tahun ini dia hanya bisa melihat kepergian para akademi yang menaiki menara. Entah dapat tawaran dari pencari talenta atau berhasil menciptakan sebuah sihir baru, Faktanya para siswa berbakat bisa langsung naik menara tanpa harus lulus dari akademi. Walaupun mendapatkan julukan sebagai nona sempurna, tapi itu hanya berlaku di akademi. Dengan tatapan kosong, Lihana berkata pada Colette bahwa semua siswa tahun ini layaknya seekor ikan di sebuah kolam kecil. Bukan tanpa alasan, Lihana pernah menyaksikan Elvaria Albi Servord yang berhasil menjadi Magia Fender di tahun pertama masuk akademi. Sejak saat itu, Lihana menyadari kenyataan pahit bahwa kaum tertinggal tidak mungkin bisa menandingi orang-orang jenius. Sementara itu, Wignall juga menyadari serta merasakan pahitnya fakta setelah melihat kejeniusan saudari angkatnya. Ternyata saudari angkat Wignall adalah putri paling hebat yang menjadi kebanggaan bangsa elf, yaitu Eleanor Jolf Aufsang Magia Fender. Dulu Wignall tumbuh bersama Eleanor dan hubungan mereka sangat dekat. Wignall ingin selalu membantu Eleanor karena gadis itu begitu mungil. Dalam sebuah kesempatan, Wignall menunjukkan sihir anginnya. Tentu saja Eleanor sangat kagum dengan kemampuan Wignall. Untuk menyenangkan Eleanor, Wignall pun meminjamkan tongkat sihirnya. Tapi siapa yang bisa menyangka, ternyata ayunan kecil Eleanor bisa menciptakan sebuah hutan raja. Faktanya Eleanor adalah elf tingkat tinggi yang sangat hebat. Hal inilah yang membuat Wignall harus terpisah dengan saudarinya itu. Eleanor menaiki menara sementara Wignall terus tertinggal di bawahnya. Sejak Eleanor menjadi Magia Fender, Wignall selalu berjuang sekuat tenaga untuk mengejarnya. Dia pun berlatih dan terus berlatih tanpa mengenal lelah. Sayangnya dia masih saja selalu gagal. Wignall lantas berusaha meremehkan dan kabur dari kenyataan. Namun semua itu tidak bisa mengubah fakta kalau dia hanyalah elf yang menyedihkan. Tapi Will malah antusias dan tidak bersedih sama sekali setelah mendengarkan cerita Wignall. Dia merasa senasib seperti Wignall karena sama-sama mengejar sahabat yang telah menjadi seorang Magia Fender. Will menilai kalau Wignall adalah elf yang sangat luar biasa. Tentu saja Will akan melindungi Wignall semaksimal mungkin hingga pemuda itu bisa bangkit kembali. Keduanya pun kembali melanjutkan pencarian dan melawan banyak sekali monster dengan kredit di atas lima. Tapi yang membuat Wignall bingung dan terheran-heran adalah sosok Will Selford itu sendiri yang bisa mengalahkan banyak monster kuat dalam sekejap mata. Sadar atau tidak, Will telah mengalahkan puluhan atau bahkan ratusan monster dengan pedangnya. Stamina dan rasa tenang Will yang luar biasa itu membuat Wignall benar-benar kehabisan kata. Melihat kondisi Will yang kebayahan membuat Wignall merasa bersalah. Dia pun bertanya mengapa Will tidak menyerah dan meninggalkannya saja di tempat ini. Di sini Will semakin memahami kalau sifat Wignall tidaklah seburuk itu. Sedetik kemudian Kiki meraung keras, sementara Will nampaknya mendengar suara aneh. Wignall pun segera menggunakan search untuk mendeteksi musuh, tapi anehnya dia tidak menemukan apapun. Will pun menyadari kalau dungeon ini hendak menciptakan suatu monster. Dan benar saja, dinding dungeon memuntahkan air berwarna hijau yang di dalamnya terdapat tiga monster berkekuatan api. Sadar betapa berbahayanya monster tersebut, Will langsung melesatkan item sihir dan meledakkannya bersama para monster. Walau efek ledakan item sihir begitu hebat, namun monster yang diketahui bernama Balkar tersebut tidak tumbang begitu saja. Balkar merupakan spesies spesial atau monster eminen yang bernilai 11 kredit. Selain memiliki tubuh api, Balkar juga kebal terhadap serangan fisik. Lebih parahnya lagi, monster itu memiliki resistensi terhadap serangan sihir yang kuat. Bisa dibilang Balkar adalah monster anti penyihir yang dianggap berbahaya oleh pihak menara. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Balkar adalah dengan menggunakan sihir fantasi elf. Dikarenakan sudah tidak ada pilihan lain, Will dan Wignall harus mengalahkan tiga ekor Balkar tersebut. Sayangnya Wignall malah pesimis dan tidak yakin pada kekuatannya sendiri. Sambil menangis, dia berkata bahwa sihir ilusinya masih belum sempurna. Takut akan kegagalan membuat Wignall sangat tertekan. Tapi Will justru meminta Wignall agar menerima kegagalan tersebut. Dikarenakan Will dan Wignall bukanlah jenius, maka mereka harus menerima kegagalan demi bisa melangkah maju. Walau Wignall masih belum yakin, namun Will selalu menguatkannya. Apalagi Will juga memiliki impian yang sama dengan Wignall, yang mana dia harus menyusul Elvaria yang sudah lama menunggunya di menara. Oleh karena itulah Will tidak akan mati sebelum berhasil memasuki menara. Pernyataan Will pun membuat Wignall benar-benar tersentak. Kini dia mulai menyadari kemiripannya dengan Will. Meskipun impian keduanya sama, namun perbedaan dalam memwujudkannya benar-benar sangat jauh. Will lantas melesat untuk menebas para balkar di hadapannya. Seperti rumor yang beredar, pedangnya memang tidak mempan untuk menghajar balkar. Wignall pun terdorong untuk melakukan sesuatu, dan dia mulai mengangkat tongkat sihirnya untuk membantu Will. Namun serangan sihirnya tidak mempan sama sekali. Hal ini pun membuat Wignall kembali terburuk, padahal Will dan Kiki sudah berusaha mati-matian untuk melindunginya. Tapi Will terus memberikan semangat agar Wignall tidak berputus asa. Bagaimanapun juga tidak ada usaha yang bisa mengkhianati hasil. Intinya Will sangat percaya akan kemampuan sejati Wignall. Di dalam hati sanubarinya, Wignall masih meragukan ketulusan Will. Will yang bukan siapa-siapa malah mendukungnya, sementara bangsanya sendiri justru meninggalkannya. Wignall pun teringat akan semua kenangan buruk di masa lalu, di mana dia dikucilkan karena dianggap sebagai aib bangsa elf. Meski demikian, Wignall sudah muak akan tindakan buruk bangsanya sendiri. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin mengkhianati kepercayaan Will. Detik itu juga Wignall melihat bayangan Eleanor yang tersenyum di atas singgah sananya. Dia pun berjanji tidak akan pernah menyerah untuk mengejar Eleanor. Wignall pun bangkit dan merapalkan mantra dengan penuh keseriusan. Hebatnya, sihir tipe alam milik Wignall langsung menerjang tiga ekor balkar dengan begitu brutal. Alhasil, balkar itu langsung lenyap berganti dengan hutan besar yang begitu rimbun. Setelah mengalahkan para balkar, Wignall pun langsung meminta maaf pada Will mengenai sikap buruknya selama ini. Menurut Wignall, Will adalah pendekar pedang hebat yang layak untuk dihormati. Will pun bingung, tapi setelahnya dia mengatakan sebuah fakta rahasia, di mana sesungguhnya Will telah mengagumi Wignall sejak dulu. Will begitu takjub melihat latihan dan keseriusan Wignall dalam menempa diri. Kini Wignall telah menjapat tangan Will, dan ini berarti Will telah mendapatkan pengakuan dari bangsa Elf. Keduanya pun melanjutkan perjalanan dengan bantuan penciuman kiki. Di lokasi lain, Sion dan Julius nampak bertenggar hebat dan saling mengejek satu sama lain. Meski kondisi saat ini begitu buruk, tapi keduanya masih berusaha survive serta berbagi luka bersama-sama. Sion pun menarik Julius untuk menyembunyikan diri. Mereka sadar bahwa musuh kali ini bisa menghindari teknik Shorch. Dan benar saja, Julius begitu kaget dengan kemunculan banyak sekali Evil Sentinel. Berbeda sekali dengan Sion yang nampak begitu marah melihat para Sentinel. Dia pun berdiri dan akan menghadapi para Sentinel tersebut. Bagaimanapun juga, monster itu pernah membuat Sion mengalami penghinaan yang begitu buruk dalam hidupnya. Di sisi lain, puluhan Evil Sentinel nampak mengamuk dan menghancurkan barak di lantai tujuh. Para siswa pun berhamburan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Ketika situasi sudah semakin memburuk, untungnya Pak Edward datang tepat waktu dan menghabisi seluruh Sentinel hanya dengan sekali ayunan tongkat. Pak Wagner juga terlihat datang sembari menarik Edward guna menunggangi Sky Racer. Wagner berkata bahwa sebagian besar siswa berhasil dievakuasi. Walau kebanyakan siswa hanya mencapai lantai delapan, namun ada satu tim yang masih belum kembali. Tentu saja itu adalah tim Lihana yang terdiri dari enam orang. Keduanya pun berusaha bergerak semaksimal mungkin untuk menyelamatkan tim tersebut. Di lantai sebelas, Colette terlihat meninggalkan beberapa item batu kristal di lantai sebagai penanda. Nampaknya sudah enam belas jam semuanya terdampar di dalam dungeon yang mengerikan ini. Kondisi air dan makanan juga mulai menipis. Lihana dan Colette bisa beristirahat walau tidak bisa berlama-lama karena ancaman monster. Tiba-tiba saja Lihana meminta maaf pada Colette karena ambisinya mengejar ketenaran sudah membahayakan semua orang. Jelas saja Colette berusaha menguatkan Lihana, walau pada akhirnya dia meminta Lihana bertanggung jawab atas tindakannya itu. Di dalam hatinya, Colette selalu meyakini kalau Will pasti akan datang dan menyelamatkan semuanya. Will dan Wignall pun berlari kencang setelah menyadari akan adanya penyihir di depan mereka. Dan betapa kagetnya mereka setelah menyadari kalau penyihir tersebut adalah Sion dan Julius. Hebatnya, keduanya berhasil mengalahkan puluhan sentinel walau nampak sangat kebayahan. Walau sikap Sion masih terlihat dingin pada Will, tapi sebenarnya dia senang melihat Will masih hidup. Sementara itu Lihana dan Colette didatangi oleh seorang guru. Menyadari ada yang tidak beres, Lihana segera menghentikan Colette karena hendak mendekati sosok guru tersebut. Ternyata guru itu adalah Pak Bruno, di mana hanya sedetik saja kepala beliau langsung jatuh dari lehernya. Ya, sosok yang mendatangi Lihana dan Colette adalah Headless. Tapi Headless tidak sendirian. Seperti biasanya Headless ditemani oleh Maruze, sang asasin bertopeng. Jelas saja Colette dan Lihana sangat amat ketakutan. Walau kedua gadis itu hanya mendengarkan percakapan singkat kedua sosok tersebut. Colette pun bertanya apa maksud dari tindakan kedua penjahat itu. Di sini Headless menyampaikan bahwa mereka hanyalah penjahat biasa yang berkeinginan untuk menghancurkan langit. Lihana pun begitu tegang setelah menyadari kalau langit palsu yang dimaksud adalah penghalang buatan para Magia Fender. Apalagi menurut legenda yang ada, malah petaka akan terjadi jika penghalang Magia Fender hilang. Tanpa basa-basi, Headless pun berniat untuk menjebol kepala Lihana dan Colette. Dia lantas melesatkan sabit sihir hitamnya pada kedua gadis tersebut. Baik Colette dan Lihana nampak tercekat dan tidak memiliki waktu untuk menghindar. Untungnya Will datang di saat yang tepat dan menghancurkan serangan mengerikan Headless. Will bisa menemukan Colette berkat pantuan Kiki dan juga Colette sendiri yang telah meninggalkan jejak patu kristal di lantai dungeon. Di sini Headless sangat gembira karena banyak sekali kepala yang bisa di koleksinya. Walau seluruh member telah berkumpul, namun Maruze malah menyeret Headless untuk mundur karena ada guru merepotkan yang sedang mendatangi tempat ini. Jelas saja Headless sangat kecewa. Oleh karena itulah, dia berniat membantai semua siswa dengan melepaskan portal sihir teleportasi rahasianya. Semuanya pun sangat terkejut. Karena portal itu telah melepaskan monster super kuat yang memiliki nilai kredit sebesar 270 yaitu Evil Grand Duke. Terima kasih telah menonton!